Siang hari saat Mahya hendak pulang karena mertua sudah datang siap menggantikan dirinya gawai yang ada di dalam tas bergetar. Baik, kamu tunggu kakak ke situ. Mobil dengan cepat diarahkan ke restoran yang kemarin ia bertemu adik ipar. Mahya keluar dari mobil dengan membawa laptop milik adik iparnya yang diambilnya dari kamar Faiz. Dengan seksama Faiz serius mengotak atik laptop miliknya sepertinya tangan sudah terbiasa mengoperasikan benda persegi tersebut. Sedalam itu aku mencintainya. Atau mungkin sedekat itu kita dulu. Gumamnya dalam hati melihat background layar laptop yang langsung terpampang foto keduanya. Di sana banyak sekali foto mereka disimpan bahkan foto pertama kali bertemu saat ospek masih ada. Sekelebat ingatan mulai kembali muncul seperti kepingan puzzle yang harus disatukan. Ayo, ikut kakak ke kampus kalian dulu. Siapa tahu di sana kamu bisa mengingat semuanya. Tanpa menunggu jawaban Mahya membayar minuman mereka sebelum berjalan ke arah mobil hitam tersebut. Seperti terhipnotis Faiz langsung mengikuti dari belakang tanpa berpikir panjang demi menemukan kembali ingatan yang tiba-tiba menghilang sejak 4 bulan lalu. Itu, kafe kamu dan juga tempat tinggal kalian setelah menikah sampai kamu menghilang. Di situ, di luar situ Salsa menangis sendirian malam hari menanti kehadiranmu yang tidak kunjung pulang setelah dari pasar. Apa kamu ingin mampir? Ayo. Lama. Diajak Ipar tidak sabar sebelum itu mereka memakai kacamata dan untuk Faiz diberikan topi suaminya yang selalu ada di dalam mobil. Mereka berdua menyamar sebagai pembeli memesan makanan dan minuman yang ada di menu. Itu Ali. Tangan kananmu yang bertanggung jawab selama kamu belum kembali. Lihat. Tangga di sana. Itu mengarah ke kamar kalian di lantai 3. Tunjuk Mahya ke arah tangga. Mereka sedang duduk menanti pesanan di lantai 2. Kita tidak bisa ke sana. Mereka akan curiga. Semakin ruwet masalahnya nanti. Dimakan makanan yang ia pesan. Lidah seakan hafal betul ciri khas masakan dari kafenya bahkan resep ini dia yang bikin. Sekelebat bayangan Salsa mondar mandir di ruangan menggangguinya kalah makan. Namun, dia tidak ingat bayangan ini sudah lama setelah menikah atau sebelum ia menghilang. Kenapa? Gak enak. Itu masakanmu. Tawa Mahya pecah tapi cepat-cepat direm takut samarannya terbongkar. Wanita itu. Dimana-mana ada dia. Keluh Faiz. Kamu ingat? Tanya perempuan berhijab tersebut. Seraya menumpuk kedua tangan di atas meja dengan badan dicondongkan ke depan ke arah ipar. Iya. Tapi akunya kok gak ada. Haiz. Kan kamunya di dapur. Didorong kesal badannya menjauhi meja. Ternyata ingatan Faiz masih setengah-setengah. Setelah makan Mahya mengajak ke kampus meski hanya berhenti di luar saja berharap dari sini iparnya sudah mampu menemukan kembali semua ingatnya. Sama seperti sebelumnya hanya gambaran pendek yang muncul dan dia mulai meyakini dulu keduanya sempat sedekat itu. Tapi kenapa di semuanya menemukan histori tentang mantan istrinya bukan kafanya cinta sejatinya. Ah terlalu pening untuk dipikir. Ditekan kepalanya kuat-kuat yang terasa pusing. Mahya menyadari otak iparnya sudah terlalu panas untuk mencoba mencari memori yang hilang lantas melajukan kembali mobilnya ke restoran semula. Sebelum Faiz keluar dari mobil diberikan uang yang sudah disiapkan di dalam tas dan pria itu menerimanya dengan sukarela. Jujur untuk saat ini uang disakunya hanya cuma beberapa puluh ribu saja itu pun pemberian Faiznya istrinya buat pegangan. Karena uang yang kemarin ketahuan mertua, dia beralasan abis membantu tetangganya yang akan pindah kontrakan. Saat hendak menemui istri dari abangnya ia beralasan ingin keluar mencari pekerjaan bosan seharian di kontrakan kecil yang sudah penuh dihuni keluarga mertua. Kak, besok temui aku di taman rumah sakit jam 10. Mahya tersenyum adiknya sudah mau memanggil dengan panggilan yang sama seperti dulu. Asteris, asteris, asteris. Didapati iparnya tidur miring membelakangi entah apa yang diperbuat anak itu. Mahya tidak tahan diambil headset di telinga kanan salsa setelah memergoki adik ipar kembali menangis seraya mengelus foto Faiz. Terdengar alunan musik yang dinyanyikan wali band berjudul Puaskah. Mahya hanya bisa menghembuskan nafas kasar terasa pedih menyesakan. Dia lus sekali rambut salsa prihatin sebelum mematikan musik tersebut. Kan kakak sudah bilang jangan dengerin lagu itu. Sudah. Salsa tidak kuasa lagi memendam sendiri. Kesedihannya langsung memeluk Mahya setelah tangan kakak ipar perempuannya direntangkan. Kangen Faiz. Kak, Mahya mendonga menahan air mata. Jangan sampai keluar tidak ingin menambah kepedihan sang adik ipar. Sabar. Sa, kakak masih berusaha menyatukan kalian. Ungkap Mahya dalam hati. Iya. Tapi jangan dengerin lagu ini. Yang ada kamu tambah sedih. Diusap lembut air mata adiknya lantas disingkirkan jauh-jauh gawai tersebut ke dalam laci. Dari belakang sesekali Mahya mengelus rambut salsa yang tak hentinya melihat foto Faiz serta gambar calon buah hati mereka bergantian sampai gawai di tangan bergetar. Benar lelaki itu tidak mengingkari janji di sana sudah duduk sendiri menanti kehadirannya. Aku mau menemui salsa. Oke. Tapi tunggu instruksi dari aku. Kamu tunggu di situ. Perintahnya melalui pesan singkat. Setelah menunggu cukup lama hampir satu jam Aris datang mengajak ipar laki-laki adiknya ngopi di kantin rumah sakit sesudah mengintip sebentar salsa yang tertidur. Titip salsa ya. Kak. Pinjam Mas Fahri sebentar. Pamit Aris. Mahya mengangkat jempol setuju dan tersenyum. Diintip suaminya dari balik pintu. Selepas memastikan suaminya sudah tidak terlihat dikirimlah pesan SMS di nomor Faiz karena handphone yang diberikan merupakan handphone zaman dulu dengan ukurannya yang kecil supaya memudahkan iparnya menyembunyikan. Is. Cepat kesini. Tidak menunggu lama lima menit Faiz sudah berada di belakangnya membuat Mahya terperanjat kaget seperti ABG yang sedang bertemu kekasih. Istrinya Fahri itu sangat dakdikduk bukan karena cinta tapi takut ketahuan. Kamu gak bisakah gak ngagetin. Awas sampai kamu apa-apakan salsa lagi. Ancamnya tidak main-main karena taruhannya nyawa. Setiap detik berasa satu jam berada di dekat kedua iparnya sangat menegangkan terus-menerus diajak senam jantung. Jangan lama-lama. Sentaknya berbisik. Baru juga duduk. Wanita itu tersenyum. Selengekan adik ipar kembali menyebalkan akhirnya Faiz mulai sedikit-sedikit kembali seperti dulu. Istrinya Fahri tidak bisa tenang mondar-mandir antara pintu dan juga mengintip kedua iparnya mengawasi bagaikan setrikaan berjalan. Faiz mula-mula hanya duduk diam memandangi. Entah kenapa nalurinya ingin mengusili sahabatnya yang sedang tertidur itu. Diturunkan beberapa helai rambut panjang ke muka tapi tetap tidak ada respon selalu rambut itu diambil lagi untuk dimainkan di wajah salsa. Salsa merasa terganggu disingkirkan rambutnya sendiri dari wajah kemudian dibelakangi lelaki yang dirindui tanpa meninggalkan guling kesayangan. Salsa tersenyum. Itu pasti sahabatnya masih hafal betul dengan tangan yang dulu selalu ada untuknya. Ibu hamil tersebut kembali lagi ke posisi semula dengan mata masih saja terpejam. Semoga buka sekedar mimpi belakang akan selalu abadi di sepanjang sisa hidupnya. Aku tahu kamu akan kembali. Kamu sudah janji pulang secepatnya. Tidak mungkin meninggalkanku sendiri bersama anak kita. Salsa berharap kenyataan pahit yang kemarin menghampiri hanyalah bunga mimpi. Faiz, apa yang kamu lakukan? Mereka berdua terperanjat kaget mendengar teriakan Fanya. Salsa langsung duduk sila di atas bed rumah sakit. Sedangkan, Faiz cepat-cepat turun berdiri menyadari aksinya dipergoki sang istri. Dasar tidak tahu diri. Dia bukan lagi suamimu. Dia suamiku. Faiz sudah jadi milikku. Salsa hanya menunduk menahan perih di hati dia kembali tersadar mereka berdua telah terpisah bukan lagi suami istri. Tidaklah mungkin bersama.